Hai Beb, Assalamualaikum Kali ini aku mau bikin Soap ceker ayam Untuk bahannya ini aku udah siapin kentang Dan wortel, yang udah aku kupas Kulitnya dan udah aku bersihin ya Beb Tinggal potong-potong aja Seperti ini atau sesuai selera kalian Untuk semua takaran bahan dan bumbunya Aku tulis di deskripsi box Ya Beb, tinggal dicek aja Lanjut, ini untuk wortelnya Potong aja seperti ini Dadu atau panjang juga boleh ya Bentukannya sesuai selera Lanjut, ini aku siapin 2 batang daun bawang Potong-potong seperti ini Lanjut, aku juga siapin daun seledri Beberapa helai ya Ini potong-potong juga Kemudian sisikan, lanjut Ini aku mau ulek-ulek bumbunya Ini aku udah siapin Lada dan bawang putih Dan ini udah aku ulek ya Sampai halus seperti ini Dan untuk cekernya ini aku udah rebus Nggak usah di video cara ngebusnya Kalian pasti udah pada tau ya Ini isinya macam-macam ada kepala juga Dan ini aku siapin bawang merah bawang putih Untuk digoreng untuk taburannya nanti Dijamin nanti sopnya tuh enak banget Oke, ini langsung aja kita masak Aku tuang minyak secukupnya Pertama goreng dulu bawang merah bawang putihnya Jika sudah seperti ini, lanjut angkat dan tiriskan Nah ini warnanya udah cantik banget ya Jangan terlalu gosong nanti pahit Oke lanjut Sisa minyaknya aku gunain buat Gungso dulu Bumbu halusnya tadi Kalau sudah wangi Masukkan kentang dan wortel Aduk-aduk Kalau sudah layu Lanjut masukkan air Kurang lebih 1 liter Atau disesuaikan sesuai selera Mau banyak air atau sedikit Dan buat temen-temen yang belum subscribe Ayo uruan subscribe Like dan komen Biar aku semakin bahagia Oke, ini airnya sudah mendidih Lanjut masukkan ceker Kepala dan temen-temennya Lanjut masukkan gula pasir Garam Aku pakai kaldu bubuk atau magic Lanjut ini aku tambahin sayuran Biar rame Masukkan juga potongan seledri dan daun bawangnya Udah gini aja Simple banget kan Ini udah mateng Dan udah aku cek rasanya enak banget Lanjut aku mau siapin di atas mangkok Seperti ini Ini tanpa nasi juga ngenyangin Ditambah nasi juga tambah kenyang Lanjut ini aku taburin bawang gorengnya Ditambah dengan seledri Oke, kalau mau yang pedas Boleh banget cabainya digerus aja di dalam mangkok Sesimpel ini dan enak banget Selamat mencoba Wassalamualaikum dan terima kasih